Hai keluarga Elas-Eles, kali ini pagi ini kita sedang berada di suatu tempat di daerah Taman Sari Ciafus Jadi sebelumnya saya sudah pernah ke tempatnya Mang Udo, penyilang dari Dorayaki Ketempatnya Mang Barna, penyilang dari MBR Ketempat Mang Sulamjana, penyilangnya dari King Sulamjana Nah sekarang saya pengen datang ke tempat seseorang yang, apa ya, beliau ini adalah sosok pionir ya Bisa dibilang pionir anak muda yang mengawali tanaman hias untuk kaum-kaum milenial di daerah Taman Sari Cibogor Jadi kita langsung kenalan dengan sosok yang memberikan nama Dorayaki, MBR, dan King Sulamjana Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Nah teman-teman, nih, beliau adalah sosok dari yang memberikan nama untuk kuping gajah Dorayaki, kuping gajah MBR, dan kuping gajah King of Clarinerium Sulamjana Sulamjana, ini sosoknya, masih muda kan? Dan beliau juga adalah pionir dari kaum-kaum milenial tanaman hias di daerah Taman Sari Bogor Ciapus khususnya Ciapus Jadi, Ciapus itu Taman Sari ya? Iya, Taman Sari Capus Jadi, Ciapus itu Taman Sari gitu, teman-teman Nah, jadi, nama dari greenhouse-nya, ini namanya Kang Abot ya Nama greenhouse-nya adalah Mutasi Flora Nah, aku mau tanya, kenapa dikasih nama Mutasi Flora bukan abot flower kek, abot apa gitu? Karena saya lebih senang tanaman-tanaman yang nggak umum, Bu, yang nggak normal Saya lebih senang ke tanaman mutasi Dari mutasi warna dan mutasi bentuk, saya lebih senang gitu Jadi, memang yang akan incer itu adalah tanaman-tanaman yang tidak biasa? Iya, setujuannya begitu Yang mungkin asalnya tanaman hijau, saya cari yang berwarnanya Atau tanamannya, misalkan dia tunggal, saya cari yang bercabangnya gitu Oh, nah itu dari kapan sih, Kang? Udah suka sama tanaman-tanaman yang bermutasi itu? Kalau senang tanaman mutasi, awal suka saya tahun 2003 Pertama saya, udah ketiga kali saya masuk ke pameran lapangan banteng Karena teman-teman saya di Jakarta, Tanggerang khususnya Mereka sudah main tanaman-tanaman yang saya senang Terutama tanaman mutasi gitu Oke, jadi tadi kan saya bilang bahwa sosok dari Kang Abot ini adalah pionir untuk tanaman kaum milenial ya di daerah Taman Sarici Apus Bogor ini Karena beliau mengawali dengan bermain atau berkumpul dengan para tanaman-tanaman ini di usia berapa, Kang? Saya mulai mengenal tanaman di usia saya 12 tahun mungkin ya 12 tahun? Udah di usia 12 tahun, teman-teman seusia saya yang masih sekolah, teman-teman usia saya yang sudah kerja atau apa Saya sendiri masih fokus di tanaman Umur 12 tahun? Nah, itu dia kenapa aku bilang ini adalah pionir dari tanaman hias di daerah Taman Sarici Apus Umur 12 tahun loh, sudah mulai mengenal tanaman Sempat kerja ya dulu ya? Umur 12 tahun itu? Tahun 2000, mungkin saya lahir, saya mulai main tanaman tahun 2000 Saya lahir tahun 90, mungkin usia 10 tahun saya ya Itu sudah mulai belajar bekerja Bekerja itu saya belajarnya untuk cara perbanyak tanaman, untuk cara nanam pohonnya, cara menyiramnya Di umur 10-12 tahun? 10-11 tahun lah mungkin 10-11 tahun, sudah belajar cutting? Iya, cutting, sespora Kalau dulu kan tanaman yang cutting mungkin tanamannya biasa Nggak ada pilo, dendron kayak sekarang Kalau dulu kan tanamannya paling lipstick, sirih, misalnya cutting-cutting itu tanamannya Wow, masih muda banget udah belajar cutting Aku udah setua ini belum berani cutting Luar biasa berarti ilmunya dari Kang Abot ini Jadi bukan karena umur ya, tapi memang karena beliau sudah benar-benar mempraktekannya sudah berapa puluh tahun ya Dari umur 10 tahun dulu ya Dan misalnya nggak pakai sekolah, otodidak Bu, belajar sendiri Iya, rata-rata di sini kayak Pak Haji Uli kan juga otodidak ya Dan memang secara praktek, tiap hari praktek Jadi akhirnya memang bisa Nah, itu latar belakangnya dulu sekolah nggak? Sempat sekolah Bu, saya sendiri Sempat sekolah sampai kelas 3 SD saya ditinggal orang tua Dari situ saya mulai beruntung sekolah dan berusaha fokus di tanaman aja sampai sekarang Saya Alhamdulillah udah punya istri dan udah punya dua orang anak Oh, jadi Kang Abot umur 3 tahun sudah ditinggal untuk selamanya Umur saya 10 tahun, 11 tahun lah mungkin saya ditinggal sama orang tua Sudah ditinggal orang tua Kang Abot Terus Kang Abot memutuskan untuk berhenti sekolah karena biaya berarti Kang ya Iya, terutama itu aja Karena biaya, terus Kang Abot akhirnya memutuskan untuk fokus di tanaman Dan ada adik saya juga, saya belain adik saya aja lah yang sekolah gitu Biar saya aja yang... Mengalah, untuk adik-adik, adik-adik aja yang sekolah Alhamdulillah sih adik saya bisa sampai SMP, bisa sampai SMA gitu Jadi Alhamdulillah, dari sedikit banyaknya saya bisa bantu orang tua ibu saya juga terutamanya gitu Jadi waktu itu Kang Abot memutuskan untuk berhenti sekolah itu udah mulai jualan tanaman belum sih? Belum, kerja dulu Waktu pas saya berhenti sekolah itu langsung kerja dulu Dari habis setahun saya bekerja Untuk ngebantuin ibu ya Iya, untuk dari situ saya baru mulai belajar mandiri jual tanaman sendiri Awal-awal yang dijual itu udah mutasi? Terutama mutasi kayak pohon pisang varigata Kayak begonia varigata Kayak asplenium kadaka-kadaka osaka yang varigata Berarti kecil-kecil udah cabai rawit loh dulu? Karena memang teman-teman saya di Tangerang, di Jakarta Banyaknya khususnya emang tanaman main tanaman mutasi Jadi saya ngikuti yang kira-kira saya bisa jual disini ke mereka apa Nah, kalau aku lihat berarti kan Akang ini banyak dong teman-temannya seusia Akang waktu itu Pasti mereka lagi sibuk sekolah Ada yang kerja Ada yang kerja Akang udah sibuk sama tanaman? Iya Udah beda sendiri? Udah beda sendiri Cerita dong pengalamannya dulu ada cewe yang mau gak? Susah bu sama tukang tanaman Tukang tanaman, aduh paling dekil katanya Oh gitu, di zaman itu cewe pada gak mau sama tukang tanaman? Oh gitu, kalau sekarang pada nyari tukang tanaman ya Sekarang ngantri, tapi Kak Ngabot sudah nikah, udah punya anak Gitu ya teman-teman Nah, ceritanya dong? Ya selalu dipandang sebelah mata lah Kalau kita dulu main tanaman katanya ya mungkin untuk kedepannya gak menyanyikan lah atau apalah gitu Oh gitu, tapi ternyata? Ternyata ya gak ada yang tahu Alhamdulillah saya sendiri yang menikmatinya Tanaman-tanaman Kang Abot memang sangat luar biasa Nah kita tanya lagi nih Kisah dari kenapa waktu itu memberikan nama Dorayaki, MBR, dan King Floriner Fium Sulamjana? Tujuannya untuk biar pasar harga jualnya naik aja sih Bu Makanya saya kasih merek Ya mungkin ada sebagian menganggapnya itu nama atau apa Tapi saya sendiri lebih ke nilai itu kita kasih merek aja lah gitu Merk tanaman gitu Jadi biar ada, biar lebih bagus lagi harga jualnya aja Enggak kayak dulu waktu pas kita kasih nama tanaman tersebut gitu Harganya kan masih jauh lebih, enggak kayak sekarang lah harganya gitu Nah yang pertama kali akan kasih itu nama MBRK Dorayaki Dorayaki Yang pertama kali dikasih Dorayaki Karena memang lingkungannya masih Taman Sari sih Iya masih deket lah Tiga-tiganya masih produk Taman Sari lah semua Produk Taman Sari Karena beda-beda semua penyilang aja Nah kita sekarang ini lagi ngomongin Dorayaki Jadi uniknya yang pegang orinya Jadi kalau misalnya kita ngomong ori sih sebenernya bukan ori Karena kan itu sebenernya Dorayaki itu bukan ori kan Iya, hibrid Jadi dia kelainan sendiri Jadi kelainan bentuk Nah sini kita lihat yang ori yang apa aku nyebutnya ya Barang aslinya Maksudnya asli dari nama yang pohon-pohon yang kasih nama Dorayaki itu aslinya Yang terahannya masih saya simpen gitu Nah, aslinya Dorayaki yang awal masih dipegang sama Kang Abot Tapi bukan yang aslinya, maksudnya ini ketingannya gitu Tapi ketingan bonggol kan? Iya, dari bonggol Nah ini teman-teman Teman-teman lagi gak sehat karena waktu terakhir saya bijiin Jadi ini sebenernya ada yang gedenya lagi ada Di saung satu lagi tapi tidak untuk umum Gitu, jadi ini adalah aslinya Yang masih asli Kita mau ngomong ori ya Iya, kalau yang asli itu makin gede makin gede makin gak ada ekor Beda dengan yang sekarang Kalau yang sekarang itu biarpun gede tetap berekor Oh, yang asli itu dia justru gini Iya, ini gak ada ekor sama sekali ujung daun Kan Akang punya juga yang gedenya nih Kang? Ada Nah, itu gedenya bakal gede semana sih? Kalau untuk gede, nominalnya segini sih Bu Tetap gedenya Cuma karena jumlah daun aja yang banyak gitu Oke Kalau daunnya maksimal udah segini Oh, lembar daunnya cukup gitu aja dia? Cuma karena jumlah daun aja yang lebih banyak Jadi teman-teman itu ya Jadi bukan, kita gak bisa bilang ori Karena gimana sih cerita si dorayaki ini bisa muncul dorayaki itu? Dia dari apa sih awalnya? Dari Tadinya disini ada penyelang yang namanya Pak Udo itu Dia menyelang jenis-jenis kuping gajah mangkok Nah, saya liatin di hasilnya dia Saya seleksi Dari sekian banyak itu Saya seleksi satu yang saya kasih nama dorayaki ini Jadi dia mangkoknya itu beda sendiri dengan yang temen-temennya yang lain itu Makanya saya pisahin namanya Nah, berarti ini sebenarnya silangan mangkok Iya Jadi kita gak bisa bilang ori ya teman-teman ya Tapi kita lebih ngomongnya asli Asli dari si hasil Nama dorayaki itu sendiri tanemannya Jadi nama dorayaki itu yang memberikan adalah Namanya itu Mungkin kalau mau lihat fotonya yang asli Dulu saya kasih nama dorayaki itu ada di Facebook saya Tapi cuma udah tahun berapa tahun itu Di Instagram saya ada Terus yang kedua yang dikasih nama apa? MBR Oh, MBR dulu? MBR dulu Tapi sebenarnya bareng sih Karena enggak Dulu kan karena pasarnya enggak ada Ya saya aja sendiri yang ngebanggainnya gitu Kalau dulu kan pasarnya enggak ada, Bu Jadi untuk jualnya aja mungkin Enggak kayak sekarang Sekarang kan udah harganya mahal Tapi gampang jualnya Kalau dulu harganya murah Tapi susah jualnya gitu Oh, oke Jadi berarti kalau misalnya dari penamaan itu sendiri Berpengaruh ya, Tang? Kalau rata-rata orang Indonesia itu Beli tanaman rata-rata dia harus ada nama Beda dengan budaya orang luar Nama nomor dua yang penting tanamannya dulu bagus gitu Iya suka memang Kalau Indonesia biarpun tanaman bagus Tapi ID-nya enggak jelas dia enggak mau Itu lah budaya Indonesia seperti itu Kebanyakan Oh, beda-beda modelnya ya Oke Terus kalau yang ini Ini mau silverblast ya? Ini jenis silver biasa, Bu Silverhop Kalau dulu Kalau nama ini Ini dulu namanya crystalhop Crystalhop Iya Bedanya sama silverblast apa sih? Kalau silverblast dia penuh Silvernya ke daun-daun, Bu Oh Tapi bentuknya mirip kan? Mirip Bentuknya enggak mirip Ini silverblast, Bu 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 Ini varigata Oh my God Oh my God Gitu ditunjukin yang varigata, Cu Tapi ini jenisnya yang silverblast Lalu di silver ke daun-daun Jadi enggak di tulangnya aja silvernya Nah, inilah salah satu barang dari Kang Abot Kenapa beliau memberikan nama mutasi flora Karena memang rata-rata tanaman yang ada di sini Semuanya jenis-jenis tanaman yang bermutasi Nih Mungkin kita sudah sering banget ngeliat yang namanya silverblast Tapi ini yang bermutasinya Dia bermutasi menjadi varigata Mutasi warna Dan bisa dibayang-bayangkan Bisa dihayal-hayalkan Harganya juga pasti fantastis Iya kan? Kalau udah ngomong mutasi Udah Begitulah ceritanya Cakep kan? Varigatanya kuning loh Dan setelah tuat dia agak putih Oh iya Jadi dia ganti pas muda Mudanya begini Tua dikit dia kuning Semakin tua-makin tua dia makin putih warnanya Kang Kalau misalnya ini kan Untuk mutasi ini kan alami Nah, kalau misalnya kita mau perbanyak Ini kan rejeki ini Dapetin beginian Iya kan? Nah, supaya dia punya anakan lagi Dengan terah yang seperti ini Varigatanya dapet gitu Bisa gak sih? Bisa Malah bisa lebih bagus lagi Bisa juga gak bagus dari itu gitu Kalau dari dikit Varigatanya keluar maksud aku? Bisa bu Bisa Kalau mau cutting Kita mau main cara cutting Bisa Mau main cara biji Bisa Tapi Yang saya Pengalaman saya sendiri Kalau dari biji itu Dia lebih sedikit Menghasilkan varigata Dibanding cutting Kalau cutting Dia lebih Jadi lagi varigata Oh, oke Aku pikir kalau misalnya Udah diperbanyak Dia akan hilang Varigatanya Enggak Enggak Jadi way terus Oh, sunda banget ya Kang Abot ya Jadi way katanya Jadi lebih Tapi jadinya itu ya begitu Bisa lebih bagus dari induk Dan bisa lebih jelek dari induk Oh, oke Tapi kalau dari bonggol? Kalau dari bonggol Biasanya pasti jadi Kalau pengalaman saya sendiri Kalau dari bonggol Biasanya dia lebih bagus terus Dari induknya Warna Terutama untuk warna varigatanya itu Oke, sekarang kita balik lagi ke arah sana Oh, ini masih ada yang varigata nih Kita ngomong anturium dulu ya Karena disini semuanya kan far-faran Kalau ini crystal hope Crystal hope varigata Kalau yang ini Hybrid saya itu induknya yang itu tuh Crystal hope varigata Ini silangan akang? Iya Mana? Ini nih Satu, dua, 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 dua Indukannya mana? Itu bu Itu indukannya Itu apa? Itu crystal hope Itu crystal hope Akang silangkan dengan apa? Pilenaurum Yang produk Ecuador ini Yang Peru Iya, itu Jadi crystal hope disilangkan dengan yang ini Siapa? Apa namanya? Pilenaurum 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 Disilangkan dengan itu Hasilnya adalah Ini Ini Yang varigata Tapi yang jadi Benar ya? Varigata ya? Yang jadi enggak varigatanya Saya apin ke belakang Benar loh Keluar varigatanya Aku pikir itu om Omong doang Ternyata benar Benar Ini silangan Dikasih nama apa? Belum bu Hei Dia suka kasih nama orang Dia sendiri enggak namain produknya sendiri Belum Namain atuh Madam Saya nunggu agak gede dulu tanamannya Masih kita masih lihat karakter aslinya Seperti apa Tunggu sampai kemana sih Bagi dikasih nama? Biar Tunggu dewasa dulu aja Tanamannya bu Biar kelihatan karakter daunnya Nanti kayak apa Waktu saya namain dorayaki Kan dia udah kelihatan Karakter daunnya Terinspirasi dari apa Bisa kasih nama dorayaki? Karena mungkin namanya kan Pak Udo Iya Karena Udo nya Udo dorayaki Atau Terinspirasi dari bentuk kah? Dari apakah? Dimana sih ceritanya itu? Inspirasinya sih sebenarnya dari makanan bu Dari roti dorayaki Jadi Akang waktu itu lagi makan dorayaki gitu? Enggak pas aja gitu Pas aja penyelangnya namanya Pak Udo Dan saya pas Keingetan dorayaki aja Pas memandang kok ini kok Doriaki gitu Nah jadi Akang Enggak ada rencana untuk saya namakan ini Enggak ada Spontan aja gitu Nah jadi Kak Kenal Iya Nama aku Tengku Ina Hermina Iya saya Abot Nanti kasih namanya ini Madam Tengku Ina Siapa tau dia spontan ya kan Keinget aku Kan aku jadi hits namanya Melegenda Ini banyak banget Harigata-harigata Gak banyak Ini Ini cimit-cimit juga Harigata Iya cuman Gak sebanyak dengan waktu awal saya nyemainya Saya semai itu dulu Sekitar 83 butir biji Yang jadi Harigatanya cuma 6 pohon bu Iya tetap aja Yang lain albino Dan ijo Yang lainnya albino sama ijo Tapi ini dia termasuk sukses Nah kalau ini Kariner bukan? Itu daktil sama papililaminum Salah satunya yang lolos Yang lainnya Ada yang jadi ijo Ada yang jadi albino Albino itu gimana sih maksudnya? Kuti semua bu Biasanya dia gak bisa bertahan hidup Sampai gede Nah ini temen-temennya juga Temen-temennya yang saya semai itu Itu apa tuh? Productil sama Papililaminum Digupi gajah Ini ukurannya masih segini semua? Iya Berarti kejadiannya baru dong nih? Baru Silangan baru Silangan akang juga? Iya Eh banyak banget ternyata Beliau sudah menyilangkan banyak ternyata Masih muda juga Gak percuma ya main tanaman di umur 10 tahun ya? Jadi memang belajar secara praktek Langsung kerja nyata Di umur sekarang ini sudah banyak Bahkan dulu waktu saya lapaknya ditukang Dulu lapak saya di Tugu Kujang bu Hah? Gimana nanya? Di otista Depan otista Berapa tahun saya disitu Pangkalan saya Sebelum Tugu Kujang Kalau dari sini Kalau dari Botani Kalau kita turun dari KFC Sebelah kanan ke kiri Ya sebelah kanan Sebelah kanan Di situ dulu Yang banyak kelinci Iya Kelinci kan di atas Saya dibawahnya dekat Ciliwung Yang jematan kedua Kan ada dua jematan tuh ya Oh dulu jualan di situ? Iya lama saya di situ Cuman kena gusuran Pemerintah suruh harus pindah ke R3 Saya gak mau pindah Lebih saya fokus di rumah aja Oh oke Dan akhirnya terkenal ya Walaupun pindah ke Kasarnya kan kalau Kalau untuk jualan saya Tadinya di Tanggerang Lama berapa tahun Saya lapak saya di Regensi Oh udah melalang Iya Udah di Sumarekon Di dekat International School Saya dapet 3 tahun juga Di situ dalam tanaman Waktu saya kecil sih Waktu udah lama Jadi kalau misalnya Aku tangkep nih ya Akang dulu Dekat Tugu Kujang Itu kan tengah kota Bogor ya Tapi karena memang si Akang Sudah menghasilkan karya-karya Yang luar biasa Sudah bisa menghasilkan Silangan-silangan Dan varigatanya juga lumayan Akhirnya keciapus pun Dikejar orang Akhirnya kaum-kaum Seperti beliau ini Milenial Kaum-kaum milenial Akhirnya yang Membuat nama Taman Sari Semakin dikenal Bahkan dunia Dikenal sebagai salah satu Produksi tanaman Nah yang aku mau tanya Beliau ini adalah Ketua dari komunitas apa? APPTHC Apa itu? Komunitas Pemuda Komunitas Pemuda Pecitaan Tanaman Hias Ciaapus Kenapa akan mendirikan itu? Alasannya apa? Alasannya untuk membantu Teman-teman juga Dari masalah penjualan Terutama bukan Bukan ininya sih Jadi kita lebih menjaga Konsumen-konsumen kita yang Kena tipu atau apa gitu Jadi Saya bentuk Suatu komunitas itu Biar Konsumen-konsumen Terutama yang dari luar-luar Daerah Ciaapus Mereka kenal dengan komunitas Saya sendiri Komunitas KPTHC Jadi Saya berani Menjamin Anggota saya semua itu Dengan cara jualan online-nya Gak amanah ya? Gak amanah insya Allah gitu Gak mungkin Kalau dulu kan Yang sering saya Terima Kasusnya seperti itu Saya ada yang ketipu Tapi laporannya sama saya Ada yang ketipu orang mana Tapi laporannya sama saya Karena dia kenanya sama saya sendiri Jadi memang Kalau pengalaman aku sendiri sih Kenapa Aku memang lebih suka Untuk belanja itu Di Taman Sari Karena memang itu tadi Aku memang tahu Mereka amanah Dan aku selalu kan nyari Jual ini indukannya mana Misalnya kayak gini Tadi kita bahas ini Ini Apa tadi tanggung bilang Ini selangan apa? Crystal Hope sama Bilenaurum Aku bakal nanya Ini indukannya mana? Tuh Tadi udah kita tunjukin Udah kita lihat Tadi kan Jadi memang jelas Indukannya ada Jadi enggak Kaleng-kaleng Enggak cuman nyebut aja Karena memang Indukannya ada disini Nih Yuk kita lihat Ini yang masih cimit-cimit Ini varigataan Dari Kang Abot That's why Namanya mutasi flora Karena beliau memang Pecinta Tanaman-tanaman Yang bermutasi Dan itu Bukan baru-baru ini Dari dia masih kecil Sudah Memang sukanya Ke Yang aneh-aneh Kalau tanaman dulu Beda sama tanaman sekarang Kalau dulu tanamannya Palem Pohon pisang Kalau dulu yang varigata-varigata Enggak ada itu Yang namanya Kabel busi varigata Dulu belum ada Kalau dulu mah Yang hijaunya aja masih mahal Kalau dulu mah bu Kabel busi Ember Sekarang yang masih mahalnya Si varigatanya Kabel busi varigata Masih dipatok Enggak ada yang varigata Yang hijaunya aja Masih lumayan Jutaan dulu Yang hijaunya aja Yang biasanya Nah Kang Kita selesaikan dulu Masalah kita dengan Si para Anturium-anturium Ini anturium-anturiumnya Juga cakep-cakep Aneh-aneh Beliau punya Haji Uli Enggak Ini? Bukan bu Hah? Bukan Itu semua orang sini Nyangkannya pasti HU Bukan Aku pikir ini HU loh Semua aja bilangnya HU Anaknya aja bilangnya HU Bukan Terus ini apa? Itu silangan dari Dari Blue Papi bu Anaknya seperti ini Hybrid Hybridnya Blue Papi Hybrid sama apa? Silangannya Pak Asep Yang punya peci Pak Asep Iya yang hidupnya di Pak Asep Ini silangannya Pak Asep Iya Dia ngilangin Papi sama Yang di hidupnya tuh kan ada ya Yang di Pak Asep itu tuh Di silanginnya Enggak tau juga sih Cuman saya nyortir aja Yang warnanya beda sendiri Dari temen-temennya Eh baru kali ini Gue ke ini Ke Ke distrek Aku pikir dari tadi aku dateng Ini HU Bukan semu Terus emang orang-orang Disini aja Pasti nyangkannya HU Bukan Bedanya dimana sih? Dibilang bukan HU-nya Dari karakter daunnya Oh oke Baru dapet Ininya gak ada HU itu kan dia Hampir semuanya nyatu ya Ini dia putus-putus Tidak Nggak nyapet ujung daun Oke Dan ini anaknya Waktu yang gedenya Saya udah kejual Waktu pas saya jual Pak Ulinya ada Dia di Pak Ulinya aja Nyangkanya punya dia Padahal bukan Aku juga baru nyadar Waktu dibilang ini bukan HU Baru aku cek Ininya Oh bener Ininya Si guratan-guratannya Si guratan-guratannya Nggak nyatu Mirip banget loh Ini dulu waktu Hampir kita tertipu Dan ini kecilnya Lihat deh Buntutnya panjang Dari cutting Ini warnanya ungu Apa hitam ya? Ya ungu Ungu kan? Iya Apalagi kalau muda Ungu banget Ininya Selatuan dia hitam Makanya saya kasih nama Black Parve Papi Laminum Black Parve Oh namanya Papi Laminum Black Parve Black Parve Udah kayak itu Metal Sesuai warna daun aja sih Saya sebenarnya kasih namanya Oh oke Karena warnanya ungu dan hitam aja Black Parve Jadi ungu gelap Kalau ini apa lagi nih? Itu 4GTI yang dark Yang gelap 4GTI Tapi ini hybrid ya Kak? Nggak Itu masih terahan yang zaman dulu Itu sisa-sisanya Dari saya Dari tahun 2009 Dalam 2010 lah Saya udah pegang Itu Buset deh Orang Yang induk-induk aslinya Udah pada mati Ini kayaknya orang Tahun 2009 itu orang Karena apa Karena sering dibijiin Kalau cutting gajah itu Kalau mau bagus itu Dibuang bijinya Apa bunganya Jadi nggak bisa diperbanyak Doh Tapi kan tampilannya Jadi bagus Sambilan pohonnya Kan beda-beda Ada yang buat bagusin Atau ada yang buat taniin Atau buat menyakin Ini kan 4GTI 4GTI lama Berarti kan Ini juga 4GTI bukan? Iya 4GTI yang white strip Oh Yang merumpun Dan daunnya nggak bisa gede Mbak Intok segini Kayak orai tanah Merumpun Kalau bahasa sekarang Mbak ini ya Apa tuh orai tanah Criccalino? Bukan Apa itu bahasa Ular tanah Ular tanah? Iya Bahasa Inggrisnya itu Apa itu Apa itu? Nama itunya Sekarang Apa tadi ini 4GTI apa? White strip White strip Nah teman-teman Ini adalah Dorayaki lagi sih 4GTI white strip Yang ini adalah 4GTI 4GTI tapi versi Generasi lama ya? Ini adalah Generasi lama Yang jadul lah Dibilangnya Bargeti zaman dulu Bedanya apa sih Yang zaman sekarang? Yang zaman sekarang Jarang yang bisa gede bu Kalau ini bisa gede Bisa kayak Bagutipikum Kalau yang sekarang Jarang yang bisa gede Karena produknya Udah hybrid semua Udah jarang Berarti ini ori? Dibilang ori enggak Tapi terahannya Masih zaman dulu aja Masih generasi tua ya? Masih generasi tua Berarti generasi tua itu Bagus dong? Justru memang Dari dulu Kayaknya bagus itu Udah banyak Karena kita dulu Enggak semua tanaman Semua petani Khususnya enggak tahu Yang bagus yang mana Yang jelek yang mana Ya mereka jualnya sama aja Nah disitulah saya Waktu mulai-mulainya Saya kasih nama dorayaki tersebut pun Saya melihatnya hal-hal tersebut Jadi gimana caranya Tanaman kuping gajah itu Enggak selalu murah Makanya saya kasih nama-nama itu Karena dulu Jaman aku kecil sih ya Mungkin zaman aku kecil Belum lahir ya Dirimu belum lahir Jadi memang zaman dulu itu Memang di nenekku tuh Kuping gajah Kayaknya berherot ya Dan biasa aja kan Ya itu mungkin dibilang Enggak ada harganya ya Karena belum paham juga Ternyata Itu banyak Banyak ternyata Ini ya teman-teman ya Ini berarti generasi baru Generasi baru yang sekarang Dan dia enggak bisa besar Enggak bisa besar Tapi dia rumpun Paling besar segini Iya Cuman dia merumpun aja Jadi banyaknya itu merumpun Bukan gede daun Oh memperbanyak itunya ya Kalau si daun Kalau kayak bilo Kayak burlemak Gitu Kayak apa Yang burlemak parigata itu Oh iya benar Makin banyak itu ya Daunnya enggak bisa gede Tapi dia makin banyak Ini aku apalagi Ini masih dora Itu sisalangan dorayaki sama ini bu MBR Sisa Tapi itu mah Sisa-sisa zaman dulu Oh my god Dorayaki disilangkan dengan MBR Yang keduanya adalah Sama-sama mangkok Cuman dia lebih teges aja Putihnya dapetnya Kalau MBR sendiri kan Dia lebih putih Ini siapa yang ngilangin Asi MBRnya Cuman indukannya indukan saya MBRnya indukan dia Dia bisa silangin Saya ambil minta anak Oh Mangbarna yang ngilangin Ini adalah silangan dari Mangbarna Nah ini apalagi yang mangkok Itu mutasi bu Dari Silver Blues Oh my god Belum banyak barangnya Dan masih ada Terahan yang asli seperti ini Baru ada tiga pohon lah Di Indonesia Di sini Dan temen saya ada dua Terutama yang udah beli sih Di kolektor Saatnya ada di kolektor Ini barang langka Mutasian Berarti itu Mutasi bentuk sebenarnya Mutasi bentuk dari Silver Blast Dari Silver Blast yang ini Ini temen-temen ya Ini bukan Dorayaki Ini bukan Dorayaki Ini bukan MBR Ini masih nempel bonggol Posisinya Berarti yang udah beredar Di beberapa orang itu Lebih bagus Ini yang paling kecil Itu split bonggol-slit bonggol berarti ya Makanya bisa dapet Si mutasiannya Kalau dari biji nanti Takutnya dia lari Gak sesuai Seperti itulah Ada cita-cita mau nyilangin gak? Kalau gede-gede Saya silangin Cuman nunggu gedenya aja lama Karena dia mutasi Jadi namah daunnya aja Beda dengan yang umum Kalau yang umumnya Satu bulan udah namah daun Dia dua bulan belum namah daun juga Nih Jadi mutasinya gak usah Gak hanya berpatokan dengan mutasi warna Tapi juga mutasi bentuk itu Ini unik banget Dan ini bener-bener mangkok Mangkoknya Banget-banget Keterlaluan Kalau bahasa di Falem atau Sikas Mutasi seperti ini Dibilangnya duap Duap? Duap Dia gak bisa gede Gak bisa bener-bener bongsor Kayak yang normalnya gitu Oh Akang dapet dari mana ini? Ngeleksi aja dari Petani-petani bu Tuh Nah petani-petaninya Gak tau yang bagus yang mana Yang jelek yang mana Dari segede mana Akang ngeleksinya? Oh waktu dulu induknya Saya ngeleksinya dari biji bu Dari sebesar-besar ginilah Bisa nemu yang begini bentuknya? Beda aja Dari kecil udah kelihatan Oh Dari kecil dia sudah menunjukkan Kecantikannya Keunikannya Nah Aku mau belajar lagi Ini jenis apa Itu fortilai bu Fortilai Ori kah? Iya Ini dari bonggol Masih dari bonggol Ini bonggol Pohon aslinya nih Bonggolnya Ini anaknya Ini anaknya dari Fortilai Ternyata itu gede Cuman anaknya dijual Sebelum dijual Saya cutting dulu Nah ini anaknya Oh Dijual loh ATM-nya Fabriknya dijual Dan masih ada juga Yang saya simpen lagi Oh Cang Ada beberapa saya punyanya Ternyata aku pikir Fabriknya semua dijual Ternyata punya beberapa fabrik Ini adalah Si Fortilai Ori Karena dia adalah split bonggol Bukan dari biji Kalau dari biji kan tetap hybrid Tapi hybrid itu bisa lebih bagus Dan bisa lebih jelek bu Tidak selalu jelek Kalau hybrid itu Iya Cuman kan kadang-kadang orang Suka nanyanya Ori Ori Kalau hybrid itu Padahal bisa lebih bagus Dari induk aslinya Tapi tetap aja Kalau misalnya orang Bisa juga jadi lebih biasa Dari induknya Gitu Rata-rata tuh Banyak yang nanya Ori Tapi ya gitu Kalau Ori Harganya gimana? Aduh Gantuk Nah Kalau udah nanya Ori Harganya ngantuk Tanya Ngejakin bobo Ngejakin bobo Kalau ini Masih ke sini Ini Beda bu Itu mah yang Apa Papi golden Cuman Tadinya rimbun Cuman lagi kurang sehat Lagi kurang sehat Biasanya kalau kurang sehat Itu di kuping gajah Kenapa sih? Karena media Bu udah terlalu lama Nggak diganti Biasanya Jadi haranya udah asem Ini Ini apalagi nih? Itu desleri Sama forgetty Silangannya Cuman Cuman indukannya Didesleri Tapi itu mah Tanaman zaman dulu Yang masih saya nyisa aja Yang masih nyisa Banyak banget Zaman dulu-zaman dulu ya Punya atang ya Karena memang tadinya Kebun saya pindah-pindah Di situ Mengalami kerusakan tanaman Saya pindah ke sini Waktu pembangunan rumah Terutama Kena ada air semen Ada apa-apa Pada rusak Yang penting Nggak busuk lah Biarpun dari kecil lagi Tapi saya masih punya Ini masih si fortilai tadi ya? Itu hybrid Dari biji Oh hybrid dari biji Kalau ini kan? Itu HU bu Yang HU yang pertama Yang udah sekarang punah Pak Ulinya aja Udah nggak pegang Soalnya Pak Ulinya aja pernah minta lagi ke saya Saya pernah kasih lagi juga Satu ke Pak Ulinya Ternyata katanya mati Ini HU? Ya yang pertama Yang cuman mungkin di Capus Ini mutasi atau gimana sih? Silangan HU yang pertama Oh si fortilai X HU? Bukan HU Dari HU asli bu HU X apa? Emang silangan Pak Haji Ulinya aja Langsung Cuman generasi ini dulu Yang pegang Sampai sekarang pun yang pegang hanya saya Ini saya pegang udah 6 tahun kebelakang atau 7 tahun kebelakang Oh my God Ini adalah silangan dari Pak Haji Uli Dan Pak Haji Uli Dan gak mega Sempat dia minta lagi ke saya Saya kasih satu Katanya Didya mati Dan sisanya Tadinya dia ada hidupnya Didya Hidupnya Didya ada yang nyuri Ilang Astagfirullahaladzim Ini HU ya? Bukan Bu Aku Kalau saya nggak punya HU Ini apa lagi? Itu jenis silangan saya yang dulu Sisa-sisa silangan saya yang dulu Akan siangin sama apa ini? Ya apa sama apa? Yak mama sama berut api Ini bentuknya aneh ya? Iya Kalau dari biji semua aneh sih Enggak semua bisa sama Maupun biarpun karantula Biarpun kalimepium Kalau dari biji Beda-beda sama Emang susah banget ya Kang? Susah banget ya? Kita ngenalin Iya susah Oh jadi Ya gitu Makanya saya kasih merek-merek itu Sebenarnya bukan nama Kayak draft itu Kasih merek itu Biar bisa punya Ciri sendiri Ciri sendiri gitu Karena Ping Eja Menkok Terlalu banyak modelnya Ya saya kasih Saya sendirilah yang ini Saya kasih merek Dorayaki Enggak Kang Gini Kang Kalau misalnya aku nih Kenapa aku bilang Aku lebih senang Belanja langsung di tempat penyilangnya Karena gini Ini silangan Akang Iya kan Yang tahu kan Akang Ini saya silangkan Ini dengan ini Jadinya ini Gitu kan Tapi yang jadi ini Yang jadinya ini pun Hanya ini Yang lain enggak Enggak seperti ini Ada yang lebih bagus Yang sudah kejualan saya Dari awalnya Oh Ada yang Ini mungkin salah satu Yang jadi biasa Hah Ini biasa Iya Salah satunya Makanya masih bisa Gitu ya Kalau yang sudah bagus Sudah diangkut ya Sudah hilang dari awal Akang biasanya Yang ngangkut itu orang lokal Atau orang luar sih Kang Yang aneh-aneh Kalau kebanyakan Saya orang lokal Bu Cuman saya perhatikan Lokal juga Ujung-ujungnya Terus Ini kan Jauh-jauh amat Kita Lagi puasa Ya enggak apa-apa Kan Ini Kita masih berjarak Menjaga prokes Prokes Ini golden nih Ini pari gata Cuman dia albino Oh Tadinya pari gata Ini apa Cari ner pium Sama bintang kejora Oh cari ner sama Yang nilangin Yang nilangin Temen di sawangan Bu Cuman dia Di temennya sendiri Enggak ada Tapi Hebat loh Ini Nah itu pari gati Sama papir di laminum Tuh kan Beda lagi kan Tapi silangan temen Itu dapat nyortir saya Tuh Hebat loh nyortirnya Bisa aja matanya Maksudnya Enggak umum aja Bentuknya Jadi kayak corong Dan di temen saya Enggak ada yang jadi begitu Hanya ini Kan kalau misalnya Dia mutasi Sampai dia beda sendiri Harga juga Bakal beda kan Iya mungkin Saya selama ini sih Sebegini itu Bu Masih beda Ini bisa Bisa 101 201 1001 kali ya Jadi dari 1000 pohon Mungkin yang mutasi Kayak gini Satu Enggak ribuan pohon Temen saya kemarin Nyemai itu Cuman dapat 70 berapa Dalam satu manggar Tongkol itu Nah ini Saya dapat satu Yang bedanya Kok dikasih Ya karena temen sih Temen disini Orang sini juga Oh Sangat Hang Uya Oh Kang Uya Biasanya begitu Kalau temen Kalau ngasih Kalau Dikasih ke saya Malah semua Temen-temen disini Kalau untuk yang bagus Biasanya pada ngasih ke saya Bu Biar harganya makin Bagus Kalau dikasih ke saya Katanya Oh ini adalah Tukang bikin harga Menjadi bagus Ya maksudnya Terutama Nanti harganya Kan dia belum tentu Mau jual berapa Dia enggak tahu Tapi kalau saya kan Saya ingin saya aja Nanti harganya berapa Saya lepas Kalau enggak ya Biarin Jadi kita ciptain Standar harganya Berapa Jadi ada Penghargaan juga Buat penyilangnya ya Ya Betul Karena nyilang Enggak gampang ya Enggak bu Penyilangnya gampang Cuman gedeinnya Tanaman sahas-sahanya Yang sesama Bu Enggak gampang Ini regali ya Iya bu Yang dari Ecuador Regali Ecuador Buat ngambil serbuk aja sih Rencananya Susah ya itu ya Susahnya Susah rimbun Memang jenis rega Enggak bisa rimbun Paling top Tiga empat daun Dua daun Satu hidup Satu Gua salam Ternyata regali Yang makanya gitu Nah ini Ini adalah Clarinerium Iya yang king King of Clarinerium Ada yang biasa gak disini Yang biasanya gak ada bu Adanya ini aja Tapi biasa Ini juga Tapi wan Parigata Nah oke Tapi bentuknya Bentuknya Biasa Iya bentuknya biasa Bedanya apa Clarinerium King Sama yang biasa Apa Kita menalinnya Dari mana Dari warna Warnanya aja Udah beda bu Warna tulangnya Kalau yang king Dia lebih teges Di warna silvernya Kalau yang Bukannya Kalau yang biasa Juga ada silver Tapi gak terlalu Terlalu begitu Dan bentuknya juga Gak memanjang Dia berekor Ada ekornya Lebih panjang Kalau king Kalau yang king Kalau yang dominan biasa Gak terlalu begitu Harga beda Yang biasa Sama yang king Beda Yang biasa Sama disini Teman-teman saya jualin Yang ukurkan kecil Paling 1075 King sendiri Sudah satu setengah Ukuran itu Satu setengah apa Satu setengah juta King Yang kingnya Sulanjana beda lagi Beda itu Yang sulanjana itu Oh king itu sulanjana Jadi kalau Sebenarnya sulanjana itu Nama penyelan Nama orangnya bu Orang penyelan Kalau dulu Saya kasih namanya Gak saya sertain Sulanjananya Saya kasih merek SLJ nya aja Ada postingan facebook Saya waktu tahun 2016 2015 Itu Waktu saya Pertama itu Saya kasih namanya King of Kalioner SLJ Sulanjana Oh jadi Ini sulanjana Oh my god Ini ternyata Ini pasti harganya Fantastis kan Udah pernah denger kan Waktu aku di Mangjana Nih Ini dia Aku pikir King itu Beda lagi Sama sulanjana Enggak Sama aja King of Kalioner Bium sulanjana Itu Jadi kalau misalnya Ada yang bilang Tapi yang Saya kasih namanya Dengan yang sekarang Dikasih namanya Tanamannya beda Nah Kok bisa Cuma karena Sama produknya Dari orang tersebut Tapi tanamannya beda Kalau yang Saya asli itu Sekarang Salah satunya Ada di Pak Chandra Tanamannya Dan Kedurunannya Ini salah satunya Yang pertama Saya kasih namanya SLJ Itu Enggak semua jenis itu Saya kasih namanya SLJ Tapi tanaman Tanaman Jenis itu Yang mungkin Paling beda Sendiri Terutamanya ini Saya Beli dari Mang Jananya Dulu Itu yang Saya kasih namanya SLJ Itu ada di Pak Chandra Dan ini turunannya Iya Masih ada di Pak Chandra Godok hijau Tanamannya Gede banget Waktu saya jual Sudah gede Gak tau sekarang Bisa jadi jelek Mungkin mati Bisa jadi lebih bagus juga Oke Nah Nih Lihat lagi nih Tuh Far lagi Ini siapa nih? Itu Hibrit saya bu Oh Apalagi? Silangan Pedator Radiatum Sama Papililaminum Hidupannya Atrum jari Oh tapi kok Jarinya gak keluar Tapi di teman saya Ada yang keluar Di Ius tuh Ius baru beli dari Ekem tuh Ada yang ngecari Nah itu silangan saya Silangan biji Beti kan? Kalau ini kan? Iya Ada yang keluar jarinya Ada yang begini? Ada yang begitu Dan ada yang begini nih Farigata juga gak sih? Farigata Yang sama Ius Yang sama Farigata? Iya Oh my God Itu juga Dan salah satunya Ada di Pak Amuk juga Yang udah dibeli Di Pak Amuk tuh Silangan jari Sama Papililaminum Itu memang Terahnya Farigata Farigata indukan jarinya Aduh Susah berkata-kata Ini si Farinerium ya? Yang king Yang king of Farinerium Sonjana ini Cuma ini dari biji Mutasi lagi Jadi Farigata Jadi king of Farinerium itu Besar Dia Menasihkan biji Tapi hijau Induknya Dari biji hijau Tapi lahir Ada yang Farigata Lahir Farigatanya disini? Iya Misalnya daerah ini Dari satu daun Dari dua daun Kecambah Jadi aku bisa membayangkan Harganya itu Eh gak bisa membayangkan Berarti ya Karena king sulam jananya aja Udah mahal Tapi gak wori Ini kan dari biji Hybridnya Hybrid king Iya gak wori juga Tetapnya Farigata Udah Farigata gede lagi Tapi itu gak dijual kan? Kalau harganya bagus Saya jual Oh tetap Ini juga dia? Iya Ini juga dia? Beda Ini hasil Nyortir-nyortir aja Dari 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 beda-beda Ini Karantula Ori Ini mah Karantula yang Ori Seperti ini Karakternya Nah kayak gini nih Tarantula yang Ori Itu kayak gini Memang secara Silvernya kurang ya? Kurang Tumat tulang-tulang aja Oke 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 Tapi ininya lumayan panjang nih Iya Bentuknya Mirip lah Kalau yang Ori Ini kayak kayak begini nih Tuh Tuh yang tadi Tuh Jadi Nah ini nih Ini juga Farigata Farigata Nah ini yang lagi saya selangi juga nih Kayaknya disini jarang gak ada yang Farigata ya? Jarang loh disini kita ngeliat tanaman yang tidak Farigata Hampir semuanya adalah bermutasi Ini juga aneh bentuknya Dia Aku liatnya sih Farinerium Tapi kok agak mangkok ya? Iya agak mutasi bentuk aja sih Tapi gak terlalu ekstrem mutasinya Iya Jadi udah aja Karinerium gitu Berarti dia bermutasi warna dan mangkoknya Bentuknya Bentuknya Ini warna daunnya lebih gelap juga Daun mudanya dia coklat Jarang kan Karinerium yang daun mudanya coklat Kebanyakan hijau Jadi dia dua kali bermutasi Warnanya bermutasi Bentuknya juga bermutasi Tuh teman-teman Mungkin karena udah main tanaman 10 tahun Eh dari umur 10 tahun Jadi memang apa ya Umur 10 tahun itu Sudah mencari nafkah Untuk keluarga Mungkin ini adalah Salah satu hadiah Dari yang maha kuasa Itu dikasih Sesuatu-sesuatu Semuanya serba mutasi Sesuai dengan Kesikaan dan hobi Nah kalau yang ini Ini endemic kita bukan? Iya Endemic itu kita bu Ini yang itu namanya Yang susah itu Siapa nama ya? Rapido Quora Megasperma Kelog 9 Hah? Sumatra Iya Sumatra Karena emang dari Kelog 9 Sumatra Barat Akang kalau misalnya kayak gini Endemic Indonesia tuh di ekspor Sebagian di ekspor Sebagian enggak Tapi yang ekspor biasanya teman-teman saya Sayang saya sendiri enggak ekspor Kalau misalnya kita ngomong endemic Ini dibikin mother clan dulu Enggak sih di kita? Ada yang saya lagi program Bikin mother clan dulu Yang kita jual itu Itu hasil kartingannya Nah jadi gini teman-teman Aku mumpung lagi ketemu sama Apa namanya Komunitas ketuanya adalah beliau Jadi Kalau yang endemic-endemic Yang endemic kan Dibikin mother clan dulu Iya kan Tempatnya kita habis Iya kan Nanti diambil-ambilin mula Dari hutan habis Contohnya dari hutan setempatnya Juga udah habis Adanya di Pulau Jawa Kan hasilnya bukan dari Pulau Jawa Sayang kan Ini adalah dari Sumatra Barat Karena orang sana taunya Tanaman biasa Dan taunya tanaman itu laku Berarti dia jual Selama tanaman itu masih laku Nah ini kalau kita denger Namanya adalah Kelog 9 Berarti dari Sumatra Barat Jadi di Sumatra Baratnya pun Mungkin sudah punah Kalau yang ini Megasperma yang Ini tuh Dibilangnya yang superstar Kelog 9 juga? Bukan Ini yang Kalimantan Oh beda lagi Ini dari Sumatra Barat Ini dari Kalimantan Nah jadi Kalau misalnya Buat teman-teman Yang kebetulan nonton ini Ada hunter-hunter Jadi jangan dihabiskan Tanaman-tanaman di hutan Nanti kalau dibeli Sama orang luar Malah dibikin mother plant Kita kehilangan loh Kekain alam kita Jadi lebih baik kita Saya beli pun Tujuan saya begitu Jangan sampai Orang lain dulu dapat Mendingan saya dulu Yang dapat gitu Maksudnya terutama orang lain itu Kalau Thailand Atau apa Iya Kang Gitu dong Kang Kang sebagai ketua komunitas Kang dijalakkan Untuk budidaya Si endemik-endemik kita Arahannya semua ke situ Bu Cuman kalau kembali lagi Ke orangnya masing-masing Namanya orang Kebutuhannya kan Beda-beda juga Jadi kita gak bisa Betul Tapi ya Ada baiknya kan Kita mengingatkan Iya Mengingatkan Kasih arahan Enggak Karena kan kita Bukan siapa-siapa juga ya Cuman kita mengingatkan Ini adalah kekayaan alam Indonesia Jangan sampai Endemik-endemik kita hilang Lebih baik kita budidayakan Supaya kita tidak Ngambil terus di hutan Tapi kita memang sudah Menanikan Sudah menanikan Sudah berbanyak Ini Kalimantan Itu Kalimantan Bu Rapido Puara Kortasi Ini Kalimantan Yang ini Itu Gunung Salak Bu Wow Dekat sini Ini dari Gunsal Wora Minifera Wora Minifera Top White Yang saya kasih nama Top White Wora Minifera Top White Mudah-mudahan Semua endemik-endemik Indonesia Bisa di Ini ya Bisa di Apa namanya Bisa dibudayakan Kang Kalau ini apa Kang Itu Wipel Way Bu Oh 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 Kalau luar negeri Australia ya Kayak Aku mau nanya dong Supaya keluar Warnanya gimana sih Aku punya Gue yang saya jawab Keatasnya hijau Bu Susah Namanya Parigata Yang gak bisa dipengen-pengen Gak bisa dienggak-enggak Tapi kan dia Wipel Way Itu kan nanti Bakal berubah Jadi putih-pink gitu kan Jadi aurea semua putih Tapi itu bakal kan Harus-harus Tapi tetap harus Ngating Bu Tetap harus dari Pemotong Kalau dari bahannya Udah seperti Blank begini Jarang dia Ngembut begitu Tetap aja terus Blank Kecuali biar dipotong Kalau dipotong itu Alaknya bisa Ada yang kemungkinan Jadi Oh jadi kita Cutting-cutting Iya Dari cutting itu Bisa beda-beda juga Hasil warnanya Aku baru dapet Aku punya banyak Ini Jadi ternyata Untuk menguari itu Harus sering dikati Iya Sering dipotong Haturnuhun ilmunya Karena kan Kalau misalnya Udah jadi aurea itu Mahal kan Iya mahal Yang jadi warnanya full Semua Kayak white monster gitu Begitu Teman-teman Nah ini apalagi nih Warnanya menor banget Itu Rapido Porra Puberula Ini dari mana Dari Sumatera juga Oh Sumatera Sumatera mana Iya dari orang-orang hunter Di Facebook aja Saya beli Oh dari Sumatera Oke Ini Domestikum Domestikum Jaman-jaman Sisa-sisa Jaman perang Sisa-sisa Jaman perang Iya Sisa-sisa jaman perang Aroid Ini sih Ini ya Aglonema ya Iya Aglonema Aglonema Ini simplek nih Simplek Gunung Salat Jarang Ini Aglonema Iya Aglonema simplek Species Oh my God Tuh Ada yang simplek Maluku Ngenalinnya gimana sih Kalau gunung Salat punya Gunung Salat dia keriting Dan daunya al panjang Warna ininya Kalau saya kan Sering naik gunung Salat juga Jadi saya tahu Karakter-karakter Aglonema yang tubuh Di gunung Salat lah Oh ini local pride nih Dari gunung Salat Simplek gunung Salat Iya Simplek gunung Salat Wih Lihat dong Lihat dong Anak-anak Ada yang inen juga tuh Kayak temen Pak Victor Dari Bogor Lagi nungguin anaknya Susah ya Kang Barangnya susah ya Belum banyak Ini juga udah Kayak nenek-nenek Susah tapi ada Gitu Jadi gak susah Intinya belum banyak Masih langka kali Iya Masihnya belum banyak Masih langka Ini cakep banget Warnanya ini sama ini nih Iya Itu ini banget loh Apa Apa namanya tuh Aglonema ini Apa Suwarna abu Kalau ini dari Thailand Bu Umum Malah biasa Tapi warnanya cakep Kalau warnanya cakep Tapi kalau untuk populasi Dia udah banyak Oh oke Ini kalau kayak gini Dia ini mutasi Atau memang begini sih Mutasi awalnya Tetep mutasi Tetep mutasi Mutasi warna Jadi Akang disini kan dijual juga Tanamannya ya Tapi kayak ini khusus kolektor ya Yang disini-sini ya Yang ngerti tanaman aja Yang ngerti tanaman Karena kalau misalnya Pasti harganya Bikin kita ngantuk katanya Ini yang dasi-dasi itu bukan sih Iya Kita aripolium Tuh Aku gak berani Megang-megang terlalu ini ya Tuh Daun barunya Wow Daun barunya begini Ini kuping gajah Apalagi keriting-keriting gohai Nah ini silver blues yang ori Yang jaman dulu Ini semua silver blues Segenerasinya dari Yang puan-puan yang ini Ini mutasi gak sih Ini dari tahun 2011 Saya piliara ini Dari tahun 2011 Ini dia mutasi Mutasi bentuk gak? Enggak Maksudnya karena udah tua aja Kok jadi mangkok Jadi keras? Iya Karena udah tua bu Batangnya aja Udah saya pendemnya Buset Eh jangan disari Saya pendem aja Udah masih panjang Jadi saya piliarannya Ini dari tahun 2011 Ini Saya pertama piliara Batangnya kotak banget loh Ya naun ya? Sen 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 Pakis Cuman dia varigata Pokoknya kalau Kalau varigata saya gak liat Tanemannya apa Enggak liat jenisnya jelek Atau Biasanya yang penting Pokoknya mutasi aja ya Mau dia mutasi gak warna Mau paki Kesarnya mau kuping gajah Mau apa Yang penting varigata saya seneng aja Yang penting mutasi aja Tuh temen-temen Banyak lah pokoknya jenis-jenis taneman Dari Taabot Ini tadi aku hampir Apa ya Aku Kehilangan Membacanya Ini apa Karena aku ngeliatnya Kok ini apa ya Kok begini ya Pas dikasih tau Dan aku ngeliat satu daun ini Oh ternyata Dia adalah Peperomia Watermelon Tapi kenapa bisa Seluar biasa Seperti ini Varigatanya Wow Nice Ini cuma satu ini Ini aneh banget loh Sumpah Varigatanya terlalu Wow Nice Gak mahal bu Hah Gak mahal Berapa 3,5 bu 3,5 juta Tuh Kolektor Ini aneh banget loh Sumpah Peperomia banyak banget Dimana-mana 5 ribu kali ya Iya Tapi ini liat dong Tapi kalo kuping aja Kayak gitu Warnanya Udah pulang Oh Rp100 juta Meren Iya Coba ditempat Peperomia Beda nasib aja Warnanya sama Jangan nasibnya beda Kang Tapi kalo kayak gini nih Kalo keluar daun baru Bakal gitu lagi gak Bisa albino Bisa bagus gitu lagi juga Soalnya ini serem loh Menornya banget Tapi untungnya masih ada Ijo-Ijo Iya Masih Ini Ini Dan barunya juga Yang sekarang tuh Ada hijaunya juga Ini kacau loh dia nih Pohon aslinya ini kan tuh Yang tengah Kayak ini nih Ini akan punya dari kecil Dari 2 daun 3 daun lah Udah variegata memang Iya variegata Tapi saya stek-stekin Saya banyakin Anakannya ijo-Ijo Anakannya mah di stek daun Berarti harus dipotong Sama batangnya Saya kan tadinya Stek daun aja Stek daun aja Ternyata Pernyata-pernyata Dia gak mau stek daun Harus sama batangnya Harus sama pohonnya Jadi kalo cuman stek daun Dia gak bisa Dia balik lagi hijau Padahal parigatanya Mewah daun pancingnya Nih Tuh Yang sekarang harganya kan Udah mulai Begitulah kan Harganya kan murah sekarang ya Yang gak berkuping Nah kalo yang udah begini Harganya Tapi ini lama ya Jadi sebenernya bukan lama Kan yang kecil-kecil tuh banyak Masih belum nguping Belum pecah Lama gak sih Jadi kayak gini Jadi kuping gini Ini saya dari yang biasa-biasa Ampe segini ini setahun Cepet dong Iya cepet Justru itu Karena kalo lo pinum ini Dia gak bisa Dibentukin seperti ini Ditungguin panjang Ya kalo menungguin panjang Ya setelah aja Seperti itu daunnya Tapi gak Aku gak percaya Aku gak percaya Bener bu Enggak sih nih Akang bilang Satu tahun Dari pertama saya beli kecil ya Batangnya semana Biasa Ini Ini lo saya udah kasih orang sih Bongol yang disini Batangnya segini bu kan Udah kecil bu Serius setahun Bunya juga dius bu Dari segitu? Dari segini Aku di godong ijo Terus saya belinya Dia kecil Oh Harus ada proses pemotongan Oh Kalau mau gedein daun itu Aku pikir Ngediemin aja Ngediemin aja gak bisa gede Yang ada panjang Kalau panjang iya Maupun dia panjangnya 10 meter aja Tetep aja daunnya kecil Ini aja udah sementer lebih Daunnya kecil Oh harus sering di cutting Cara pembesaran daunnya Oke Tapi cuttingnya jangan sampai seruas-seruas Cuttingnya cutting aman lah Spasenya Cutting aman tuh gimana? Ya misalkan Ini panjang nih kan segini Ada panjang 10 daun Misalkan 10 daun Ya kita buang aja 3 daun ke atas Tapi bawahnya berarti kan Ada 7 daun Udah aja jangan dipotong lagi 7 daun aja Yang 3 daun itu kemana? 3 daun tanem Oh Yang gede itu Bukan yang 3 daunnya Yang dari bongol bawahnya Nanti yang gede mah Oh Yang 3 daunnya tetep aja ngecil Oh gitu Dan misalkan Dari 7 daun ke bawahnya Ada tunas Jadi 7 Buang aja tunasnya Sisain tunasnya 1 Biar 1 aja yang fokus Bisa gede Nah seperti itu bu Dapat ilmu baru lagi Jadi kalau diri sanaman rambat Pengen matur itu Bukan dirambatin Sampe panjang 10 meter 20 meter Biar matur Susah juga maturnya lama Oh gitu Seperti itu caranya Ternyata ada rumusnya Jadi potong 10 3 atas buang Bukan dibuang Dikasih 7 nya kita tanem Tapi sisain Tunas 1 atau 2 Biasanya kan 7 itu naik bareng Semua tunasnya Nah Dibuang aja Tunas yang lainnya Biar yang 2 Atau yang 1 Biar tumbuh Sehat Gede Aku akan lakukannya Kita tunggu tahun depan Kalau yang 3 daunnya tetep aja Nanti ngecil lagi Paling panjang lagi Iya kan Kita nungguin yang Di bawahnya itu Karena 7 daun itu Di rumah ada panjang Di rumah ada panjang Iya di rumah panjang-panjang Aku diletakkan Ambil ke tanah-tanah Iya gak bisa gede Kalau gitu Udah aja Terus panjang Terus aja ke bawah Terus menjalar-jalar Memang bukan begitu Sisim gedeinnya Gitu Ini enaknya Kalau dateng Ke senior-senior tanaman Enaknya gitu Ada aja ilmu baru Yang kita dapet Jadi gak percuma Kadang orang gak tau Wah ditungguin aja Biar panjang lah Biar gede Biar panjangin terus-terusan Kadang-kadang gak gede-gede Udah aja terus gitu Oke teman-teman Jadi cukup sekian ya Obrolan kita Dengan Sang pionir dari Taman Sari Ciapus Jadi Mudah-mudahan Tayangan kita kali ini Sangat bermanfaat ya Kang sini Kang Iya Biar teman-teman Masih mengingat-ingat Yang mana sih namanya Abot Insya Allah Bu Kalau teman-teman Masih di Bogor Pada kenalan Kan teman-teman di Bogor Teman-teman Kan kita kan hits Internasional yang nonton kita Pengen ya Nah jadi ini yang namanya Kang Abot ya Jadi kita Aku sih khususnya Sangat berterima kasih Dengan adanya KPTH KPTHC Komunitas Pemuda Tanaman Yas Ciapus Iya Karena Adanya komunitas ini Aku juga sebagai pembeli Terjamin Iya Kualitas barang Yang aku beli terjamin Gitu Jadi kalau ada apa-apa Juga bisa sharing-sharing Di komunitasnya Kang Abot Anak-anak muda Yang ada di Taman Sari Ciapus Kalau untuk harga Nanti bisa langsung Whatsapp aja Kalau ada yang naksir ya Kang ya Biasanya kita bareng-bareng kolektor Ya disini ya Enggak juga sih Bu Kalau gak semua kolektor Bu Intinya bareng-bareng yang seneng aja Oh gitu Orang yang hobi aja Ya gitu teman-teman Jadi Jangan lupa Terus support Keluarga Alice Alice Dengan cara Subscribe Like Dinyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru dari Keluarga Alice Alice Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Sama-sama Sama-sama